Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Saudara Long, serahkan ini padaku Aku ingin melihat betapa kerasnya gadis ini, ucap Yan Su tersenyum dan berkata pada Li Long Muawong, Mingyue Glow melepaskan oman harimau serta gerakan kuat dari bentuk harimau dan mengarah ke mata, tenggorokan, jantung, selangkangan lawannya, dan area lemah lainnya Namun, Yan Su jauh lebih kuat dibandingkan dengan Mingyue Glow Jika bukan karena dia memiliki niat untuk bermain-main, dia pasti sudah lama kalah Bagaimanapun, jarak antara kemampuan mereka sangat besar Hmm, sebenarnya, wanita ini masih terlihat sangat menawan dan tidak buruk juga Aku akan membawanya pulang juga, ucap Li Long memandang Qingyue dengan cabul Kau berani, ucap Qingyue sangat marah, dan dia melambaikan palu baja besar saat dia menyerang Li Long Kau sedang mendekati kematian, ucap Li Long yang berada di puncak siantian menepuk tangan ke arah Qingyue Tidak, Qingyue, cepat hindari, teriak Qingyue panik Qingyue tahu betapa menakutkannya telapak tangan ini, dan dia sudah bisa merasakan bau kematian Swash-swash, suara tajam memotong udara, dan menyebabkan kulit kepala semua orang gatal Bahkan Li Long mengerutkan alisnya, dan tiba-tiba merasa ada dua aura kuat yang mengirim serangan ke arahnya yang menyebabkan seluruh tubuhnya menegang Dia melihat ke arah dua aliran cahaya berwarna kemasan yang melesat ke arahnya seperti bintang jatuh Panah melahap jiwa emas, terkejut, Li Long dengan cepat dia mengalihkan pandangannya dan mengabaikan Qingyue, dan berguling ke belakang tidak peduli tentang citranya Duar-duar, dua kawah dengan kedalaman puluhan meter tercipta dari ledakan Sungguh kekuatan panah yang sombong Di langit, ada burung vermilion putih raksasa Seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi berdiri di atasnya, dan memegang busur hijau tua Dia telah mundur secara maksimal, dan mengarahkan panah berwarna emas ke Li Long Wen Ren Wu Suang Ucap Qingyue terkejut Orang yang datang untuk menyelamatkan Qingyue tidak lain adalah Wen Ren Wu Suang Dia tahu apa yang telah terjadi, dan dia bermaksud untuk membunuh seluruh keluarga klan situ Bersama dengan orang-orang yang menyebabkan kematian saudara perempuannya Hanya dengan itu Wen Ren Wu Gu akan bisa beristirahat dengan damai Ketika dia melihat Qingyue dalam bahaya, dia menembakkan dua panah emas ke arah Li Long Wen Ren Wu Suang sudah tahu bahwa Li Long lah yang terkuat di antara keduanya Dia merasakan aura Li Long dari kejauhan yang sangat kuat, jadi dia menembakkan dua panah emas sekaligus Dia berharap, setidaknya akan terluka parah jika dia tidak mati seketika karena panah Jika tidak, dia tidak percaya bahwa dia akan bisa menang Sayangnya karena dia terlalu dekat dengan Qingyue, di atas fakta bahwa dia terlalu kuat Panah tidak membentuk ancaman besar baginya meskipun dia dipaksa ke dalam kesulitan sejak awal Gurunya pernah berkata bahwa panah pemakan jiwa emas ini dibuat khusus untuk menangani pembudidaya Xiantian Sayangnya, lawannya sudah berada di puncak Xiantian Kakak senior, itu Wen Ren Wu Suang Situ Sang berteriak pada Li Long Meskipun Li Long sangat menyukai wanita, dia lebih menghargai hidupnya sendiri Hanya dengan hidup, dia bisa menikmati wanita yang lebih baik di masa depan Dia menatap dekat pada wanita di atas burung vermilion putih Dia adalah wanita tercantik yang pernah dia temui sepanjang hidupnya Wu Suang, Qingyue berteriak, bibi, Wen Ren Wu Suang menangis sekali lagi Hahaha, panahmu memang kuat, tapi sayang sekali itu tidak berguna bagiku Kau harus turun sekarang, kalau tidak, aku akan segera membunuh mereka semua Ucap Li Long membersihkan debu di pakaiannya dan tertawa Kakak senior, bunuh salah satu dari mereka dulu, atau dia mungkin tidak akan turun Ucap Situ Sang berkata kepada Li Long dengan tenang Situ Sang, aku benar-benar menyesal tidak menyuruh Qing Sui untuk membunuhmu Ucap Qingyue dengan marah Dia melihat kerabat sedarah di sekitarnya yang sedang terancam nyawanya Inilah orang-orang yang paling disayanginya Tetapi sekarang karena ketidakmampuannya, dia harus melihat mereka menderita Hahaha, sekarang kau menyesal Kau memiliki kesempatan tetapi kau tidak mengambilnya Sekarang, bersiaplah untuk mati Hari ini, aku akan memberitahumu arti dari penyesalan Ucap Situ Sang mulai tertawa histeris Dia memikirkan saat-saat dia terluka oleh Qing Sui dan harus hidup dengan rasa malu itu Sekarang kesempatan ada di sini, dia tidak bisa ragu lagi Kemarahan yang dia tekan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan Menyesal Mengapa aku harus menyesal? Teriakan keras terdengar dari kejauhan Dan itu terdengar mencemoh Dengan secepat kilat, seekor burung merah besar yang berapi-api muncul di atas kerumunan Guus Sosok bayangan jatuh dengan cepat dari atas burung itu Dan menembakkan pukulan cahaya putih tepat mengenai kepala pemuda yang bernama Yan Su Yang berada di tengah-tengah perkelahian Dan hendak memaksa Mingyue Gelow untuk mundur Dua, seketika itu, kepala hancur menjadi kabut darah Seorang pejuang bela diri siantian kelas 8 terbunuh begitu saja Buk, Qing Sui jatuh mendarat di depan Qingyi Ibu, aku sudah kembali Ucapnya tersenyum Saat dia melihat Qingyi, dia tersenyum karena kebahagiaan karena akhirnya berkumpul bersama ibunya Qing Sui, ucap Qingyi menatap lurus ke arah Qing Sui Dia sudah terkejut tetapi dia tidak bisa menahan tangis Air matanya jatuh dari wajahnya setetes demi setetes saat dia melompat ke depan dan memeluk Qing Sui Ini putranya Dia kembali pada saat yang paling genting Kehadirannya mengejutkan semua orang di daerah itu Saudara Qing Sui, ucap Qingyi tersenyum bahagia Qing Sui, ucap yang lainnya juga ikut bahagia Dalam sekejap, darah yang lainnya mendidih Seolah-olah mereka langsung melangkah ke surga dari neraka Jika Qing Sui terlambat selangkah, mereka semua akan tamat Yang tertinggal hanyalah rasa sakit dan kesedihan yang tak terlupakan Wenren Wu Shuang juga melompat dari burung vermilion putih Qingyi melepaskan pelukannya dengan Qing Sui setelah beberapa saat Dia tertawa bahagia meski wajahnya berlinang air mata Qing Sui mengulurkan tangannya dan membantu menghapus air mata ibunya Ibu, aku kembali kali ini untuk memastikan bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi Dia tersenyum namun dia berbicara dengan nada resolusi total Qing Sui menoleh untuk melihat Wenren Wu Shuang dan Mingyue Glow di sampingnya Wajah Mingyue Glow dipenuhi dengan senyum puas Dia percaya pada Qing Sui dan tidak ada yang perlu ditakutkan jika Qing Sui kembali Jika dia ada di sini, dia akan merasa seperti seorang wanita Nah, seorang gadis kecil yang bebas dari segala kekhawatiran Wenren Wu Shuang, bagaimanapun, tiba-tiba naik dan memeluk Qing Sui Dia mulai menangis, kakakku, kakakku sudah meninggal Meskipun Qing Sui merasa sakit hati dengan kematian Wenren Wu Gu, dia lebih patah hati untuk Wu Shuang Tidak ada orang lain yang mungkin tahu tentang itu, tetapi Qing Sui tahu betapa pentingnya Wenren Wu Gu bagi Wenren Wu Shuang Itu seperti betapa pentingnya ibunya baginya Qing Sui memeluknya erat-erat sehingga dia bisa merasakan kehangatannya dan betapa orang lain peduli padanya Jauh di dalam hatinya, dia masih terkejut bahwa seseorang benar-benar telah membunuh Wenren Wu Gu Saat dia mengenang saat-saat dia mengetahui tentang Wenren Wu Gu sedikit demi sedikit, dia menjadi sangat kesal ketika dia mendengar berita kematiannya Dia tidak merasakan apapun ketika dia mendengar tentang kematian si Yue Meskipun dia cantik, Qing Sui tidak mengenalnya sama sekali Tapi dia tahu Wenren Wu Gu cukup baginya untuk mengetahui bahwa dia adalah saudari perempuan Wu Shuang Dan dia menerima dukungan spiritual darinya ketika dia membutuhkannya Dia bahkan berpikir untuk menyempurnakan siantian golden pellet untuknya di masa depan Wu Shuang, siapa yang melakukannya? Apakah itu keluarga klan Situ? Qing Sui menepuknya perlahan untuk menenangkannya Dua pria yang dibawa Situ Sang Wenren Wu Shuang mengangkat kepalanya dan menatap Li Long yang masih merasa tidak percaya Juga Situ Sang Mungkin dia masih percaya pada Li Long Atau mungkin itu karena kematian Yan Su Tapi Situ Sang berteriak keras, kakak senior, bunuh dia Balas dendam untuk saudara senior Yan Su Wu Shuang, orang ini dan si idiot dari keluarga Situ itu Apakah kamu ingin membunuh mereka sendiri atau aku yang melakukannya? Tinggalkan itu untukku Wenren Wu Shuang mengertakkan gigi dan menatap Situ Sang dan Li Long dengan kebencian yang luar biasa Meskipun Li Long terkejut dengan metode yang digunakan Qing Sui untuk membunuh Yan Su Dia percaya bahwa itu adalah serangan diam-diam yang beruntung Li Long memiliki keyakinan pada kekuatan ranah siantiannya Tidak peduli betapa hebatnya Qing Sui, tidak mungkin dia lebih kuat dari dirinya sendiri Selain itu, dia tahu dari Situ Sang bahwa Qing Sui memiliki kekuatan kelas rendah siantian Jadi belum lama sejak dia memasuki siantian Berani-beraninya kau menyelinap menyerang adik juniorku Bocah, aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini Aku juga akan membunuh mereka semua Li Long menatap Qing Sui dengan ganas dengan tatapan haus darah Qing Sui berbalik dan melihat apa yang disebut pria kuat ini Di matanya, dia tidak berharga Besiaplah untuk mati Li Long berteriak mengeluarkan tombak panjang merah dari salah satu bangsanya Dan menginjak tanah dengan kekuatan besar saat dia berteriak Wush, dia melemparkan tombak ke Qing Sui seperti anak panah dari busur Tombak tebal berwarna merah melesat di udara seperti pelangi Itu seperti ular berbisa merah yang membidik dengan jahat ke arah Qing Sui Ujung tombak mengunci area lemah Qing Sui, tenggorokan, mata, dan hatinya Tombak merah itu ditembakkan dengan suara menusuk bernada tinggi yang mengganggu telinga Prajurit bela diri di bawah level siantian menjadi pucat karena kekuatan penekanannya Mereka mundur beberapa langkah, pada saat yang sama mereka sangat cemas terhadap Qing Sui Muawong, dengan raungan keras diikuti oleh cahaya kemasan yang terpancar dari salah satu tangannya Qing Sui membuat gerakan meraih ke arah ujung tombak Mengadili kematian, Li Long berteriak, dan ujung tombak langsung melepaskan embusan siantian kiputi Ting, suara yang jelas terdengar, Qing Sui langsung meraih ujung tombak tanpa melepaskannya Ekspresi Li Long berubah, pada saat inilah dia memahami perbedaan kekuatan antara dia dan Qing Sui Itulah perbedaan antara langit dan bumi Lucu, terlalu lucu Sebelum dia bisa mengalihkan serangannya, Qing Sui sudah meraih ujung tombak dan menembakkan kembali ujung tombak ke arahnya Wu Shduar, Li Long ditembak di selangkangannya oleh Qing Sui Yang lain sangat ketakutan dengan pemandangan itu, terutama si Tu Sang, dan dia mulai melarikan diri Suosh, Qing Sui dengan tenang mencabut tombak panjang merah dari tubuh Li Long dan melemparkannya ke si Tu Sang Wush, kecepatan lemparan ini jauh lebih cepat dari yang barusan Itu menyerang secepat kilat, selas, jeleb, perut si Tu Sang tertembus lurus Tombak itu menancapkannya pada pohon hijau besar di halaman Aak, dia berteriak dengan mengerikan karena rasa sakit yang luar biasa Kau tidak bisa membunuhku, aku dari klan aristokrat Raja Pengobatan Jika kau membunuhku, kau semua akan mati dengan kematian yang mengerikan Ucap si Tu Sang berteriak sekuat tenaga Klan bangsawan Raja Pengobatan, Qing Sui mengerutkan kening dengan ragu Dahulu kala, Qing Sui mungkin masih takut Bagaimanapun, insiden di keluarga Gong yang dari kota Sungai Surgawi hampir menghancurkan hidupnya Namun, dia sekarang adalah penatua istana Surgawi Dia mendapat dukungan dari seluruh istana Surgawi Wushuang, kirim mereka menemui kakakmu Qing Sui berkata tanpa menghiraukan tangisan si Tu Sang yang memohon belas kasihan Wenren Wushuang memandang Qing Sui Dia meletakkan busurnya dan menukarnya dengan pedang panjang berlumuran darah Kemudian, dia berjalan ke lilong yang sudah dilumpuhkan oleh Qing Sui Kau menyebabkan kakakku meninggal, sekarang kau Tanpa menyelesaikan kalimatnya, dia menikam lilong di lututnya Jelip, ah, lilong berteriak kesakitan Tahukah kau bahwa dia adalah satu-satunya saudara perempuanku? Tusukan lagi, jelip, ah, kakakku membesarkanku sendirian Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalasnya Aku hanya punya satu saudara perempuan, kembalikan dia padaku Dia adalah satu-satunya keluargaku Apakah kau tahu betapa dia telah menderita? Dia harus menjagaku saat kami masih kecil Dan bagaimana kau tahu seberapa sering dia dibuli? Ketika aku berlatih sampai aku melampaui saudara perempuanku Aku bersumpah bahwa aku akan menjadi tamennya untuk apapun yang datang untuknya Jika aku mati, aku akan mati di depannya Mengapa kau harus membunuhnya? Dari semua orang, mengapa kau harus membunuhnya? Setiap kali Wenren Wu Shuang mengakhiri kalimat Dia akan menandai kalimat itu dengan tusukan pedang ke tubuh Li Long Air matanya mengalir keluar seperti pipa air yang mengalir Pada akhirnya, Li Long ditikam hingga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali Tubuhnya menjadi seperti sarang lebah Li Long sudah lama meninggal Wenren Wu Shuang memegang pedang panjang berlumuran darah Tanpa peduli cipratan darah di tubuhnya Dia berjalan menuju situsang dengan air mata mengalir di wajahnya Situsang masih tertancap di pohon karena tongkat Jangan kesini, jangan mendekatiku Situsang menjadi pucat saat dia berjuang dengan sia-sia Dia berkeringat dingin saat melihat Wenren Wu Shuang mendekatinya Suaranya sudah parau dari semua teriakan Kau paling pantas mati Aku merasa aku akan bersikap lunak kepadamu jika aku membunuhmu begitu saja Selaas Satu sapuan dari pedang dan lengan situsang terpotong bersih Ah, pelacur bang saat Situsang berteriak kesakitan beberapa kali sebelum dia pingsan Selaas Ah, situsang yang baru saja pingsan lengan lainnya disayat Dia bangun kesakitan sekali lagi Kakak, apakah kamu melihat itu? Wenren Wu Shuang melihat ke langit dan berteriak sambil menangis Selaas Selaas Kemudian dia menebas situsang beberapa kali sampai rasa haus akan balas dendamnya terpuaskan Setelah Wenren Wu Shuang selesai dengan situsang Dia berlutut di tanah dan mulai menangis King Sui berjalan dan berlutut di sampingnya Dia menepuk dan berkata, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali Kakakmu tidak akan ingin melihatmu begitu patah hati seperti ini King Sui, aku sangat berduka Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Saat dia mengatakan itu, Wenren Wu Shuang menatap King Sui dengan mata merahnya Rasa kelelahan yang tak terlukiskan tercermin dalam ekspresinya Dia tampak sangat tidak berdaya saat ini King Sui bisa mengerti apa yang dia rasakan Dia memberinya pelukan ringan Klan Kingku adalah keluargamu Kita tidak akan membiarkan kakakmu mati sia-sia Dia melihatmu dari surga Berharap kamu akan bahagia dan menjalani hidupmu dengan baik Dia sudah pergi Jangan biarkan dia tidak damai Wenren Wu Shuang memandang King Sui dengan serius dan berkata Aku ingin membuat klan situ menghilang Aku akan membantumu melakukan itu Tidak ada lagi alasan bagi klan situ untuk bertahan hidup Aku seharusnya melakukan ini saat itu Alasan semuanya menjadi seperti ini hari ini adalah karena aku terlalu berhati lembut sebelumnya Ucap King Sui sangat menyesal Jika dia tahu bahwa hari ini akan datang Bahkan jika ada dua klan situ Dia masih akan membasmi mereka King Sui tidak pernah peduli tentang pemberantasan sampai ke akarnya Tetapi sekarang Dia mengerti bahwa ada kalanya ini adalah kebutuhan mutlak Bawa mereka pergi dan enyahlah Ucap King Sui berkata sambil melihat orang-orang klan situ Tidak masalah jika dia tidak membunuh kentang goreng kecil ini sekarang Jadi dia sebaiknya meminta mereka untuk membawa beberapa mayat kembali Beberapa dari mereka dengan senang hati membawa kembali mayat-mayat yang dalam keadaan mengerikan Mereka semua telah ketakutan ketika melihat sarangan berdarah Wen Ren Wu Suang Mendengar bahwa mereka tidak harus mati membuat mereka sangat gembira Namun, jika mereka cukup pintar Mereka tidak akan kembali ke klan situ tetapi melarikan diri dari kota 100 miles secara langsung Itu karena bahkan jika mereka kembali Yang menunggu mereka adalah kematian Tapi tidak peduli apa Semua orang sangat senang sekarang Kecuali Wen Ren Wu Suang yang sangat menderita Kehilangan kerabat terdekat dan satu-satunya Tidak ada yang akan merasa nyaman dengan posisinya Wu Suang, jangan sedih Ini akan menjadi rumahmu di masa depan Dan semua orang di sini akan menjadi kerabatmu Musuhmu segera akan dibasmi Beberapa pria tidak hanya membawa ketiga mayat itu Tetapi bahkan membersihkan tempat itu juga Dengan kecepatan yang luar biasa Itu mungkin karena mereka takut Kim Sui dan yang lainnya akan berubah pikiran Setelah beberapa saat Kim Yi melihat yang lain dan berkata Mari kita masuk dan membuat rencana tentang apa yang harus kita lakukan mulai sekarang Wu Suang, tetap di sini bersama kami di masa depan Kami punya banyak kamar dan akan lebih hidup dengan lebih banyak orang di sekitar Sejak Kim Sui muncul Pandangan Mingyue gelau telah tertuju padanya Tatapannya penuh dengan kegembiraan Ketika Kim Sui memegang tangan Wen Ren Wu Suang dan melewatinya Tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk mengambil tangan lembutnya Melihat sedikit senyum Kim Sui Mingyue gelau tersenyum, merasa puas Adik Kim Sui, saudari ipar Ketika mereka berjalan melewati Kim Yu Tatapannya yang membara melihat ke arah Kim Sui Kehidupan Kim Yu diselamatkan oleh Wen Ren Wu Suang Dan dia juga tahu bahwa kedua wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi ini Memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kim Sui Kakak Kim Yu, mari kita masuk dulu dan bicara Karena sudah lama kita tidak bertemu, banyak hal yang harus kita bicarakan Ucap Kim Sui tersenyum dan menatap Kim Yu Mengulurkan tangannya untuk menepuk pundak pria yang memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari dirinya Sebelum dia mengambil tangan Mingyue gelau sekali lagi dan masuk Meskipun tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun Dan bahkan setelah mereka semua memasuki ruang tamu Pandangan semua orang tertuju pada Kim Sui Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa Semua orang menebak tingkat kultifasi Kim Sui Untuk dapat mengalahkan seorang kultifator yang berada di puncak siantian dalam satu gerakan Level apa yang dibutuhkannya Adik Kim Sui, ayah, kakak Kim Sui Kim Sui melihat bahwa itu adalah King Bei, Yuchang kecil, dan King Hu Bibi sangat buruk, bagaimana bibi bisa menjatuhkan kami? King Bei berkata dengan marah Tapi itu hanya menyebabkan serangkaian tawa yang bermaksud baik Gendong, ayah Gendong Yuchang kecil tidak tumbuh jauh dari Kim Sui hanya karena mereka terpisah selama 3 tahun Ini membuat King Sui sangat tercengang Dia baru berusia 2 tahun ketika dia pergi, dan sekarang dia sudah berusia 5 tahun Sementara dia dalam keadaan linglung sesaat di awal, segera dia berlari menuju King Sui dengan gembira King Sui tidak menyangka bahwa dia sekarang memiliki 2 putri Dia dengan cepat menggendong gadis kecil itu, tersenyum saat dia melihat ke arah King Bei dan King Hu Kamu telah tumbuh begitu besar sekarang Apakah saudari Bei merindukanku? Ucap King Sui tersenyum Dalam 3 tahun, King Bei telah tumbuh menjadi wanita yang baik Jauh lebih dewasa daripada gadis muda ketika dia pergi Tentu saja, aku sangat merindukanmu Saudara Sui, bagaimana tingkat kultifasimu sekarang? Untuk berpikir bahwa kamu mampu mengalahkan seseorang yang berada di puncak siantian King Bei mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang tetapi tidak dilakukan King Sui memikirkannya sebelum dia menjawab sambil tersenyum Aku tidak begitu tahu tentang tingkat kultifasiku Tetapi aku mampu mengalahkan beberapa praktisi yang berada di level Martial King Martial King, King Bei bertanya dengan heran Bahkan orang lain yang siap mental semuanya terkejut Martial King, bagi mereka, itu adalah eksistensi legendaris Bahkan tidak ada satu Martial King di seluruh negara Changlang Apalagi di kota Hundret Miles King Yi memandang King Sui dengan bingung Melihat putranya yang telah membuat semua orang iri Dia pernah mengatakan bahwa dalam lima tahun, dia akan membawanya ke klan Yan Tinggal dua tahun lagi Selama tiga tahun terakhir, berapa harga yang telah dia bayarkan Apa yang telah dilakukan putranya ini Apa yang dia alami Latihan keras apa yang telah dia lalui King Yi banyak berpikir Merasakan berbagai emosi kesengsaraan, kegembiraan, dan bahkan lebih banyak kebanggaan Dia adalah putranya Ayah, dari mana saja kamu Kau sama sekali tidak di sini bermain denganku Yuchang kecil bertanya dengan serius Emosi anak-anak sangat aneh King Sui tidak berharap gadis ini dapat mengingat begitu banyak pada usia yang begitu muda Ayah ada yang harus dilakukan Setelah ayah selesai dengan mereka Ayah langsung kembali dan bermain dengan Yuchang Oke King Sui berkata sambil mengusap wajahnya ke pipi lembut gadis itu dan tersenyum Em, ayah harus mengucapkan kata-katamu dengan baik Tentu saja, bagaimana ayah bisa tahan untuk berbohong kepada orang yang ayah sayangi Ciri unik terbesar dari anak-anak kecil adalah kenaifan mereka Tetapi King Sui tidak bermaksud berbohong kali ini Itu karena dia telah memutuskan untuk tinggal di Hundret Miles untuk sementara waktu, setidaknya dua tahun King Sui secara singkat menceritakan apa yang telah dia alami selama beberapa tahun terakhir Tetapi tentu saja, apa yang harus disembungikan dibiarkan tidak terucapkan Beberapa saat setelah King Sui selesai berbagi cerita King Yi bertanya dengan tenang, berapa lama kamu akan tinggal kali ini Namun, King Sui masih bisa merasakan sedikit antisipasi Kali ini, aku harus tinggal selama satu tahun atau paling banyak dua tahun Lalu aku akan menuju ke klan Yan Klan dengan ibu King Sui memandang King Yi bertekad dan percaya diri King Sui, ibu telah berubah pikiran Kita tidak akan pergi ke Yan Klan Ibu hanya berharap kamu akan menjalani kehidupan yang baik, ucap King Yi Mengapa membebani generasi berikutnya dengan masalahnya sendiri? Itu cukup sulit bagi King Sui King Sui tentu saja tahu apa yang dipikirkan ibunya Dia tidak ingin membuatnya melalui semua kesulitan ini Dia ingin pergi ke klan Yan lebih dari siapapun Tapi dia hanya mengkhawatirkannya Bukankah ibu ingin bertemu dengan saudariku King Ching? Apakah ibu tidak ingin dia kembali kepada ibu? Apakah ibu tidak ingin dia memanggilmu ibu? King Sui mengingat siluet yang dia lihat di kota Yan Itu adalah salah satu yang mengalami banyak penderitaan Tetapi sekarang, dia tidak bisa memberitahu ibunya bahwa dia masih menderita King Sui tidak ingin ibunya khawatir Dia mengubur semuanya di dalam hatinya Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun Sehingga satu tahun lebih lagi tidak akan berarti apa-apa Ketika dia menstabilkan lapisan surgawi kelima Dia pada dasarnya akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menuju ke klan Yan Karena dia akan pergi, dia harus menginjak-injak mereka Tidak peduli apa alasannya atau kesulitan apa yang dialami klan Yan King Yi diam Darah dagingnya yang dia bawa selama 10 bulan Bertahun-tahun, tidak ada hari di mana dia tidak merindukannya Kebanyakan orang tidak akan dapat memahami betapa menyiksanya itu baginya Mengetahui di mana anaknya berada tetapi belum dapat bertemu dengannya Dan dia bahkan tidak tahu apakah anaknya baik-baik saja Ibu, jangan pikirkan itu lagi Jika cepat, itu akan menjadi tahun baru setelah tahun depan Jika tidak, yang paling lambat hanya akan menjadi akhir tahun depan Kalau begitu kita akan membawa pulang King Ching, oke King Sui melihat ekspresi diperebutkan King Yi dan berkata dengan lembut King Yi mengangguk, tersenyum saat dia melihat King Sui King Sui, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? King Yi bertanya kepada putranya yang telah menjadi anggota terpenting di klan Saat ini, dia masih merasa sangat bahagia untuk dapat melihat putranya mencapai kesuksesan besar Dan sekarang, dalam sekejap mata, putranya juga telah menyelesaikan krisis terbesar untuk klan King Pertama adalah melenyapkan klan situ Sebelumnya, aku mengampuni mereka agar dapat hidup lebih baik Tetapi sekarang, tidak perlu itu lagi Memperlakukan mereka dengan kebaikan berarti kejam terhadap diri kita sendiri Jika aku kejam saat itu, maka hal-hal tidak akan menjadi seperti sekarang Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dengan adik King Sui Aku juga ingin meratakan mereka, ucap King Yu berkata dengan keras Itu adalah kesempatan bagi King Yu King Sui menyeringai, berdiri dan berkata Wu Suang dan aku yang akan pergi ke klan situ Kalian akan tinggal di sini, ini akan segera berakhir King Sui, King Sui, ucap para anggota klan King khawatir Jangan khawatir, dengan aku saat ini, tidak akan terjadi apa-apa Keyakinannya yang kuat menghapus semua keraguan yang dimiliki orang lain Wu Suang, ayo pergi sekarang menuju ke klan situ Dan membuat mereka bertanggung jawab atas tindakan bodoh mereka, ucap King Sui geram Beralih ke klan situ Situ nantian dan situba melihat ketiga mayat di depan mereka dengan heran Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kebenaran Dia masih tahu siapa dua dari mayat itu Salah satunya adalah cucunya, Situ Sang Sedangkan yang lainnya adalah kultifator siantian kelas 8 Yan Su Meskipun dia tidak tahu dari penampilan terakhirnya Dia bisa merasakan siapa itu Li Long Li Long, yang berada di puncak siantian Untuk berpikir bahwa seorang kultifator yang berada di puncak siantian mati begitu saja Sekarang, Situ nantian dan situba tidak lagi merasakan apapun tentang kematian Situ Sang Itu karena mereka sekarang ingin mencari tahu siapa yang melakukan ini Dan mereka juga tahu seberapa serius masalahnya Siapa yang melakukan ini Siapa yang melakukan ini Ucap Situ nantian melihat beberapa pria yang berlutut di hadapannya Berteriak dengan marah King Sui Itu King Sui Klan King Dia melakukan ini Satu gerakan Dia mengalahkan Tuan Li Long dalam satu gerakan Ucap seorang pria yang tidak bisa menahan rasa takutnya berseru King Sui Iblis dari Klan King sudah kembali Untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seseorang yang berada di puncak siantian dalam satu gerakan Banyak orang membeku Aoh Situ bapanik di antara orang-orang ini saat teriakan menakutkan terdengar Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Klan King pasti tidak akan membiarkan kita hidup Apa yang harus kita lakukan? Mempertimbangkan apa yang telah dilakukan Sang Er Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi Benar sekali Saat itu, aku memberi kalian jalan keluar Tapi kalian menolak untuk bertobat Ucap suara keras terdengar King Sui Yang memegang tangan Wen Ren Wu Suang Berjalan perlahan Pedang yang dipegangnya masih berlumuran darah Sekarang, satu-satunya siantian Klan Situ Yaitu Situ Luan juga telah kubunuh King Sui memandang Situ Nantian dan Situ Ba Berbicara dengan suara tenang Situ Nantian memandang King Sui Segudang pikiran berkerumun di benaknya Dia memikirkan pertama kali Saat dia melihat King Sui King Sui telah meningkatkan pertempuran desa King di antara tiga generasi waktu itu Dan dia datang ke kota Hundret Miles Membunuh praktisi siantian yang tak terhitung jumlahnya sebagai seorang kultifator yang berada di puncak Hautian Dan hari ini, dia telah mencapai ketinggian yang lebih tinggi Betapa lucunya Dia merasa lucu bahwa dia masih berjuang melawan orang seperti itu Dia bukan manusia Dia iblis dari Klan King Ah, aku akan bertarung denganmu Situ Ba mengeluarkan teriakan gila Menyerbu ke arah King Sui Mendengar bagaimana kedua putranya mati di tangan pria ini Tidak peduli seberapa kuat lawannya Dia ingin bertarung dengannya Baer Teriak Situ Nantian panik King Sui tidak bergerak Wen Ren Wu Suang bertindak Terhadap seorang pembudidaya Hautian Bahkan jika itu adalah salah satu puncak di Hautian seperti Situ Ba Itu mudah sekali Ini adalah jarak antara kultifator siantian dan kultifator Hautian Itu adalah celah yang tidak bisa dilintasi Wu Shislaas Pedang itu menebas Dari dahinya sampai ke dantian Dengan kedalaman 2 inci Bu Gekah Dia mati di tempat Kakak, apakah kamu melihat itu? Wu Suang tidak akan membiarkanmu mati sia-sia Ucap Wen Ren Wu Suang membunuh Situ Ba Tetapi dia berbicara dengan ekspresi kesepian Melihat ke langit Dia masih sangat kesakitan Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh Dia tidak dapat menghidupkan kembali Wen Ren Wu Gu Kakak, saat itu Situ Bufan berlari Bufan, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Ucap Situ Nantian berteriak panik Aku tidak akan pergi Aku tidak bisa meninggalkan kakek Ucap Situ Bufan keras kepala Orang tuanya telah meninggal sejak dia masih muda Dan Situ Nantian lah yang membesarkannya Kamu bodoh Kamu benar-benar bodoh Ucap Situ Nantian menutup matanya dan mengutuk Dimana kakek Alkemis Lei? Apakah dia sudah pergi? Ucap Situ Nantian bertanya langsung Dia sudah kabur Orang tua bangsat itu membawa serta semua pil obat yang dia buat Dan dia bahkan telah membunuh Ahsan dan Ahwang Ucap Situ Bufan dengan marah Situ Nantian memulihkan ketenangannya dan menghela nafas Saat itu teriakan burung terdengar Seekor burung merah besar yang berapi-api mengepakkan sayap raksasanya beberapa kali Jatuh dari langit ke bawah lebih dari 10 orang berturut-turut Ah, serangkaian tangisan menakutkan terdengar di langit Puh, bahkan mereka yang belum mati akan jatuh ke dalam kematian Binatang iblis setingkat, mahkota, siantian Situ Nantian menjerit heran Hal-hal ini bisa dilihat di buku sejarah tertentu Jadi dia tidak asing dengan binatang iblis tingkat, mahkota Dia hanya tahu bahwa makhluk ini setidaknya sebanding dengan binatang iblis Yang berada di puncak siantian Dan mereka dengan bakat yang sedikit lebih baik akan menjadi binatang iblis tingkat Raja Beladiri Hahaha, dia masih belum berhasil kabur pada akhirnya Dan dia meninggal lebih awal dari kita Ucap Situ Bufan tertawa dan berkata sambil melihat seorang lelaki tua yang telah jatuh ke kematiannya sehingga wajahnya sangat rusak Orang ini seharusnya adalah kakek alkemis Lei yang dimaksud Situ Nantian Karena sudah begini, aku tidak akan banyak bicara Kalian tidak akan melepaskan klan Situ Dan klan Situ tidak ingin menerima belas kasihanmu Lanjutkan, ucap Situ Nantian memandang King Sui dan berkata dengan tenang Pada akhirnya klan Situ telah dihapus dari kota Hundret Miles tidak ada satupun yang disisakan Setelah itu, King Sui dan Wen Ren Wu Suang pergi mencari mayat Wen Ren Wu Gu yang baru saja dikuburkan Ketika mereka kembali, mereka membersihkannya dan mengganti pakaiannya Kemudian, mereka melakukan pemakaman Situ klan telah benar-benar menghilang dari jejak kota Hundret Miles Semalam, semua properti klan Situ telah selesai dibagi Wen Ren Wu Suang membubarkan penginapan malam dan membakar semuanya Api besar itu menyala sepanjang malam dan nyala api yang mengjulang bisa dilihat dari jarak 10 mil Hilangnya klan Situ menyebabkan banyak keributan Tetapi sebagian besar orang bertepuk tangan dengan gembira Klan Situ benar-benar dimusnahkan Semua orang merasa seolah-olah kabut telah hilang Bahkan sinar matahari di kota Hundret Miles telah mendapatkan kembali kehangatannya Nama King Sui muncul lagi Terlebih lagi ketika dia disebut Iblis Klan King saat itu Dia adalah jenius cemerlang di kota Hundret Miles Dan bahkan bisa memperjuangkan lebih banyak hak bertahan hidup untuk kota Hundret Miles Di dunia sembilan benua Itu seperti bagaimana King Sui sekarang Dia sekarang terhubung erat dengan kota Hundret Miles Dan siapapun yang ingin berbuat buruk di kota Hundret Miles Harus terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan King Sui Wen Ren Wu Suang juga tinggal di klan King Selama beberapa hari berikutnya Emosinya telah stabil Terutama mengingat perhatian King Yi padanya Yang serupa dengan seorang putri Serta perhatian dari King Sui dan anggota klan Kim lainnya Dia bisa merasakan kehangatan yang tulus dari mereka Klan King sangat setia padanya Mengesampingkan bahwa dia adalah wanita King Sui Hanya fakta bahwa dia telah menyelamatkannya Wa King Yu sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukannya Seperti kerabat mereka sendiri Di malam hari King Sui sangat ingin melakukan beberapa hal dengan Mingyue Glow Tetapi sekarang dia merasa sangat sedih Selain itu Wen Ren Wu Suang membutuhkan perhatian Jadi dia tinggal di sisinya di aula Ketiga generasi klan King sangat bersemangat Saudara Sui Besok aku ingin menunggang burung api milikmu itu Ucap King Bei Penuh kerinduan Matanya penuh dengan harapan saat dia melihat King Sui Iya Tidak peduli berapa lama kamu ingin berkendara besok Kamu dapat menggunakannya sesuka hatimu Ucap King Sui tersenyum King Sui Kamu benar-benar seorang Marsial King sekarang Ucap King Si masih memandang King Sui dengan tidak percaya Saudara Si Saudara King Sui mampu mengalahkan pembudidaya Marsial King Ucap King Bei segera menyangkal King Si Sekarang aku merasa seperti sedang bermimpi Ucap King Si bingung Serangkaian tawa pecah Saudara King Sui Beritahu kami tentang momen terbaikmu Ucap King Bei penasaran King Sui merasa King Bei akan selamanya menjadi anak-anak Bahkan nadanya terdengar kekanak-kanakan Kekaguman dan ketergantungan terhadap seorang kakak laki-laki Memberi King Sui rasa kepuasan yang luar biasa Itu adalah kepuasan yang mengharukan di antara anggota keluarga Setelah malam berkultivasi King Sui keluar untuk latihan paginya yang biasa keesokan harinya Dia menuju ke tempat di mana anggota klan King Klan biasanya berlatih Tetapi menyadari bahwa sudah ada sosok wanita di sana Ming Yue Glow Setelah King Sui pergi Ming Yue Glow selalu menjadi orang yang menggunakannya Dan dia telah menjadi siantian kedua di klan King setelah King Sui Dia bahkan menjadi panutan terbaik untuk tiga generasi di klan King Mungkin juga karena Ming Yue Glow bahwa tiga generasi di King Klan melakukan upaya tambahan Itu karena mereka telah melihat harapan Hanya saja mereka tidak tahu tentang fisik unik Ming Yue Glow King Sui memperhatikan saat Ming Yue Glow melakukan formulir harimau dan jatuh linglung Itu karena dia menyadari bahwa Ming Yue Glow benar-benar telah mencapai keadaan siantian Malam sebelumnya, yang lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun Ini juga sesuatu yang sebelumnya telah diberitahukan Ming Yue Glow kepada mereka sebelumnya Dia ingin memberi King Sui kejutan Itulah mengapa King Sui baru menemukannya sekarang Setelah dia menyadari bahwa pencapaian Ming Yue Glow dalam bentuk harimau sangat mengejutkan King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa Ming Yue Glow akan mencapai siantian secepat itu Sementara bentuk harimau sangat kuat Untuk dapat berkultivasi ke tingkat ini akan membutuhkan tekat yang luar biasa Saudara Sui melihat King Sui berjalan mendekat King Bey yang sedang melakukan latihan paginya berlari dengan gembira King Sui tersenyum dan mengeluarkan teriakan keras ke langit Wush, sangat cepat, sosok merah muncul dari jauh Terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat dengan bayangan samar di belakangnya Ini adalah kemajuan dalam kecepatannya setelah burung api berevolusi untuk mendapatkan mahkota King Bey bersorak kegirangan saat dia melihat burung api lagi Dia akan selamanya menjadi gadis kecil di depan King Sui Rasa ketergantungan yang dapat diberikan King Sui padanya tidak tergantikan Burung api memekik tajam dan secara spiral mendarat di tempat tidak jauh dari King Sui Sekarang, burung api telah tumbuh sangat besar dari pertama kali King Sui melihatnya Bahkan ketika ia telah melipat sayapnya, meskipun ukurannya telah menyusut secara signifikan Bulu-bulunya yang merah menyala berjemur di bawah sinar matahari, terlihat sangat mirip bola api Tepat pada saat ini, Min Yue Glow berjalan juga Ekspresi kerinduan dan iri hati melintas di matanya ketika dia melihat burung api King Sui Itu adalah reaksi yang sangat alami bagi seseorang Seperti kilatan kegembiraan saat seseorang melihat sesuatu yang indah untuk pertama kalinya Itu adalah perasaan yang tidak dipengaruhi oleh apapun Ayo glow, mari kita coba menungganginya bersama-sama King Bey segera menarik Min Yue Glow dengan gembira begitu dia melihatnya mendekat Min Yue Glow memandang King Sui Ayo pergi, perhatikan baik-baik saudari Bey, jangan biarkan dia menjadi liar saat terbang Ucap King Sui tersenyum kepada Min Yue Glow Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari tiga tahun Jadi perasaan di antara mereka sedikit berkurang Namun, ketika King Sui mengingat semua yang telah dia lakukan untuknya, dia merasa sangat puas Hari berikutnya, keterampilan penguatan kuno telah mencapai siklus 102 King Sui memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya lima tahun lagi untuk mencapai puncak lapisan surgawi kelima Dan ini mempertimbangkan bahwa dia berada di bawah pengaruh penuh dari pil konsentrasi roh Jika tidak, itu akan membutuhkan dua kali lipat dari perkiraan waktu Itu benar, pil konsentrasi roh Bagaimana aku bisa melupakan ini? Kim Sui ingat tentang banyak pil konsentrasi roh yang dia buat baru-baru ini untuk klan King Dan yang terkait dengannya melalui darah Dia awalnya berpikir untuk mendirikan klannya di dunia sembilan benua melalui metode klan Dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung klan King menjadi keluarga besar dalam peringkat Tapi itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, begitu lama sehingga itu bisa menjadi seluruh hidupnya Apakah kalian semua ingin menjadi sedikit lebih kuat? King Sui menatap mereka semua dengan serius Hampir semua dari tiga generasi langsung klan King berkumpul di sini Ya tentu saja, aku bersedia melakukan apa saja selama aku bisa menjadi lebih kuat King Yu menjawab dengan tekat Aku juga Tanggapan mereka tidak di luar harapannya Beberapa dari mereka pernah mengalami satu kali sementara yang lain mengalami dua kali tentang sesuatu yang memungkinkan mereka untuk memahami secara mendalam rasa sakit karena menjadi lemah Serta ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan saat diintimidasi Jika itu masalahnya, kalian semua harus bekerja dengan baik selama satu tahun Terima pelatihan dariku selama satu tahun Kalian tidak diizinkan pergi kemanapun selama satu tahun ini King Sui berkata setelah berpikir sejenak Baiklah, kalian semua harus melakukan beberapa penyesuaian Kita mulai besok, semua orang bubar setelah King Sui selesai dan sudah waktunya sarapan King Sui menarik King Xin Kakak King Xin, di mana kakak ipar? Oh ya, saat aku pergi, bayimu bahkan belum lahir Ini seharusnya sudah berumur dua tahun sekarang kan? Lalu kau sembunyikan di mana keponakanku? King Sui dengan bersemangat mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut Hei hei, keponakanmu harusnya baru selesai untuk sarapan Nanti biar aku ajak menemuimu King Xin tertawa, dia adalah cucu tertua dari tiga generasi klan King dan telah mencapai Marsial General Tingkat 5 Di antara klan, King Yu, King Hu, dan King Bei sudah menyusulnya Hei hei, jadi kamu sudah menjadi ayah bagi seseorang Bagaimana rasanya mempunyai anak? Apakah sangat baik? Ucap King Sui bertanya sambil tertawa Bukankah kamu juga seorang ayah bagi seseorang? Bagaimana menurutmu? Balas King Xin sambil memberinya tawa, dan menggodanya King Sui berbalik melihat bau harum yang samar dan melihat Mung Yui Gelou berdiri di belakangnya sambil tersenyum Pada saat dia memutar kepalanya kembali, King Xin sudah tidak terlihat King Sui, mengapa aku tidak memberimu seorang anak? Ucap Mung Yui Gelou lembut Suaranya sangat, sangat lembut King Sui tahu bahwa percakapannya dengan King Xin pasti membuatnya berpikir berlebihan Dia pasti berpikir bahwa dia merasa bahwa Yuchang kecil bukanlah anak kandungnya Ini kekhawatiran terbesarnya ketika dia bersamanya Dia bukan perawan, dan lebih dari itu, dia memiliki seorang anak dengan laki-laki lain Dia memegang tangannya, mereka agak kedinginan King Sui meremasnya, seolah-olah dia takut dia akan kehilangannya Mung Yui King Sui memanggil nama Mung Yui Gelou Dia biasa memanggilnya Mung Yui di masa lalu Tapi sejak dia bertemu Chang Hai Mung Yui Setelah dia meninggalkan Hundred Millet City Dia telah memanggilnya Mung Yui dan hanya akan memanggilnya Yuyue ketika dia bercanda Kenapa kamu tidak mengatakan kepadaku bahwa kamu sudah menjadi kultifator siantian Aku juga konyol Aku seharusnya menyadarinya ketika aku melihatmu berkelahi dengan kultifator siantian itu saat aku kembali Tetapi aku tidak menyadarinya Aku hanya khawatir kamu akan mengalami kecelakaan Mung Yui, biarkan aku menyelesaikannya dulu Ucap King Sui tersenyum dan memegang tangan kecilnya dengan erat sekali lagi Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan Aku akan langsung ke intinya Jangan terlalu banyak berpikir mulai sekarang Aku menyukaimu dan Yuchang kecil Aku memperlakukannya sebagai milikku dan kamu tidak kalah dengan siapapun Aku suka semua tentangmu, apa kamu mengerti? King Sui berkata dengan tegas dengan nada serius King Sui, ini tidak adil Ini tidak adil bagimu Ming Yui Gelou menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit Dan mengucapkan kata-kata yang sama Yang telah didengar King Sui sebelumnya King Sui melepaskan salah satu tangan Ming Yui Gelou Mereka berjalan-jalan di sekitar taman obat klan King sambil berpegangan tangan Masih kata-kata yang sama, Ming Yui Dunia ini tidak pernah adil Jika ada keadilan, tidak akan ada orang yang membunuh siapapun Jika ada keadilan, tidak ada yang akan tinggal di ibu kota benua Sementara kita harus tinggal di kota hundret miles Jika ada keadilan, maka tidak akan ada orang yang memiliki banyak wanita di sekelilingnya Sementara beberapa tidak memiliki sama sekali Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak cukup beruntung untuk bertemu denganmu beberapa tahun sebelumnya Tapi bertemu denganmu adalah kompensasi terbesar yang Tuhan berikan kepadaku Kamu, serta Yuchang Apakah kamu mengerti? Dia merasa sedih untuknya, hanya berharap untuk merawatnya Merawatnya dengan baik Meskipun Ming Yui gelau tidak mengatakan sepatah kata pun, alisnya berkerut Ming Yui, kamu juga menyadari hubunganku dengan si Kim Zuang Jika aku menikahi kalian berdua, apakah kamu setuju? Apa kau tidak menyukaiku dan akhirnya membenciku? Itu berbeda Menikahinya adalah sesuatu yang harus kamu lakukan Aku sudah sangat puas sekarang Selama aku bisa tetap di sisimu, membantumu dengan beberapa hal, aku akan sangat puas Aku bukan pasangan yang cocok untukmu lagi Orang lain akan menjelek-jelekkan kita, ucap Ming Yui gelau Dia agak cemas tetapi masih mencoba menenangkan dirinya, King Sui tidak bisa berkata-kata Kecantikan yang luar biasa ini masih menahannya Dan tidak memiliki banyak kepercayaan diri ketika dia berada di hadapannya Dia adalah seseorang yang sangat dia cintai tetapi membuatnya kesal pada saat yang sama Ming Yui, jika kamu menjadi seorang kultifator tingkat marsial King suatu hari nanti Atau bahkan lebih kuat, apakah kamu akan meremehkanku dan meninggalkan klan King? King Sui, merasa tidak berdaya, hanya bisa mencoba memberinya dorongan lagi Tidak, tidak pernah Tidak peduli menjadi apa aku, aku tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk meninggalkanmu Kecuali jika kau tidak ingin lagi bertemu denganku, ucap Ming Yui gelau dengan cemas Ming Yui, ingat, kau akan selalu menjadi wanitaku, istriku Aku akan merawatmu dengan hidupku Kamu tidak lebih rendah dari orang lain dan akan selalu menjadi wanita paling baik di hatiku Ketika mereka berjalan ke taman herbal, King Sui melihat ke dalam mata indah Ming Yui gelau King Sui, emem, melihat bahwa dia ingin mengatakan lebih banyak King Sui melakukan ciuman tepat di mulut kecilnya, memeluk dia dengan erat Sementara dia merasa agak kaku pada awalnya, kecemasannya meleleh dan dia merasa lembut saat disentuh King Sui, seolah-olah menghukumnya, mencium Ming Yui gelau dengan marah Lidahnya menjulur ke mulutnya yang basah dan manis, terjerat dengan kelembutannya Lambat laun, napas Ming Yui gelau menjadi berat, wajahnya memerah Dan wajahnya yang suci dan tenang menjadi begitu cantik sehingga membuat orang gila Tidak tahu sejak kapan, lengannya sudah melingkari leher King Sui dengan erat King Sui menyedot kelembaban di mulutnya dengan paksa, menciptakan suara pukulan Cepluk-cepluk, salah satu tangannya melingkari pinggangnya yang ramping Sementara yang lain menyelinap di bawah pakaiannya Meraih kedua puncaknya saat King Sui meraih segenggam kelembutan Ming Yui gelau mengeluarkan gemetar dan berbalik lemas saat dia bersandar padanya Membiarkan tangannya untuk dengan sembrono meremas dan menggoso lembut Dengan elastisitas yang luar biasa, perwujudan yang sangat baik, luar biasa untuk disentuh Dan sulit bagi seseorang untuk rela melepaskannya King Sui secara bertahap menjauhkan mulutnya Dan seutas air liur menghubungkan bibir mereka, memberikan kecabulan yang tak terlukiskan Ming Yui gelau melihat ini dan membenamkan wajahnya kepelukan King Sui Menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak, namun, King Sui merasa bingung Untuk dapat menyebabkan tetesan air liur terhubung darinya ke seorang suci dan kecantikan yang tampak tenang Penampilan suci itu tampak sangat pemalu dalam jarak yang begitu dekat Ming Yui, ingatlah untuk menjaga pintu untukku malam ini Aku merindukanmu Kim Sui dengan ringan menggigit daun telinganya yang indah saat dia berbisik ke telinga Ming Yui gelau Ah, membiarkan teriakan terkejut, mata indah suci Ming Yui gelau terbuka lebar Hanya saja tatapan ini, dengan ekspresi yang sedikit menggoda Memberinya pesona menggoda yang tak tertahankan Itu adalah rayuan yang hanya dimiliki oleh Ming Yui gelau Melihat ekspresinya, bola api menyala lagi di hati King Sui, menyebabkannya tidak bisa menahan keinginan untuk melahapnya sekarang Dia memeluknya erat-erat, dua tangan memanjat puncak tajamnya, dan bahkan menarik pakaiannya yang tidak terlalu tebal Dua bola puncak seputih salju melompat keluar Meskipun tidak terlalu besar, mereka bulat dan gagah Penampilannya yang gemetar menyebabkan King Sui hanya meletakkan mulutnya ke salah satu dari mereka Mengisapnya dengan marah Kedua tangannya bergerak, menyentuh pantatnya yang gagah setelah pergi ke pakaiannya King Sui, jangan di sini Tidak di sini, King Sui tiba-tiba sadar, tercengang dengan pesona Ming Yui gelau Bukannya tidak akan ada yang datang ke tempat ini King Sui mengangkat kepalanya dengan enggan, dan Ming Yui gelau telah mengatur pakaiannya dengan benar Namun, salah satu tangan King Sui melilit pinggang ramping Ming Yui gelau Sementara yang lainnya ada di antara kedua kakinya King Sui terus menyelidiki area paling tersembunyi itu Sambil menggunakan tangan yang lain untuk mengangkat dagu Ming Yui gelau Melihat wajah cantiknya yang pasti merupakan ancaman yang bisa membawa masalah bagi negara dan rakyatnya Ketika King Sui dan Ming Yui gelau kembali ke aula, hampir semua orang ada di sana Semua orang memandang Ming Yui gelau yang memiliki wajah merah merona Hanya mereka yang telah melewatinya yang tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat wajah merahnya yang memerah Dan bibirnya yang sedikit bengkak King Xin menyeringai nakal saat dia melihat ke arah King Sui Feng Yan Fei, yang berada di sampingnya, sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia 2 tahun Sambil tersenyum menggoda Kakak, biarkan aku menggendong keponakanku Ucap King Sui tersenyum Mengulurkan tangannya untuk menggendong anak kecil itu Karena aura yang dia pancarkan secara alami Anak kecil itu adalah orang yang biasanya sangat takut pada orang asing Tetapi ketika King Sui menggendongnya Dia tidak hanya tidak menangis Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah King Sui Siapa nama keponakanku ini? King Sui bertanya dengan santai Belum ada nama? Jawab King Xin tersenyum Keturunan laki-laki pertama di generasi keempat klan King Tapi namanya belum diputuskan setelah sekian lama Semua orang menunggumu untuk kembali dan memutuskan nama untuknya Feng Yan Fei menjawab dengan serius sambil melihat ke arah King Sui King Sui tertegun Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya sekarang membawa beban di klan Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi pilar dan jiwanya klan King Tidak peduli masalah apa, keputusan apa, tidak ada yang akan melawannya Baiklah, mari kita panggil dia King Chang Feng Berharap dia bisa mengendarai angin dan melewati ombak saat dia besar nanti Ucap King Sui melihat anak kecil itu dan tertawa Itu adalah makna yang sangat hidup dan juga makna paling bahagia untuk klan King setelah waktu yang sangat lama Oh iya, di mana si lemak? King Sui tiba-tiba teringat si lemak Atau lebih tepatnya, si gendut Meskipun usianya masih muda Oh, jika saudara Sui tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya Dia pergi menjadi biksu King Bei membuka lebar matanya dan menjawab dengan serius Biksu, itu benar Dua tahun lalu, seorang biksu besar lewat di sini Dia benar-benar sebanding dengan si lemak dalam ukuran Tetapi dia terlihat sangat ramah dan tingkat kultifasinya sangat, sangat tinggi Kami bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun di bawah aura yang dia pancarkan King Bei sangat senang ketika dia menyebutkan biksu besar itu Dia berkata bahwa mereka memiliki hubungan dengan si lemak Dan berharap bahwa dia akan menjadi muridnya Dan si lemak juga setuju dengan senang Dia mengatakan kepada kami untuk memberitahu mu Bahwa kamu adalah orang yang paling dekat dengannya Ucap King Bei Apakah dia mengatakan dari mana asalnya Kalau tidak salah, dia menyebutkan bahwa itu adalah sekte Buddha Benua Tengah Dari Benua Tengah, itu benar Paman ketiga King Hu berjalan ke aula Tersenyum saat mengatakan ini Awalnya, mereka yang ada di aula semuanya adalah generasi ketiga dari klan King Tetapi dengan masuknya paman ketiga King Yi, Yuan Ying, King Hai, King Xin, King Yu, Song Yan, King Hei, King Jiang Dan bahkan anggota King Klan yang tersisa juga ikut serta Ibu, paman tertua, paman kedua King Sui tidak berharap semua orang datang ke sini pagi-pagi sekali Selain tuan tua dan orang tua yang mengawasi perpustakaan klan King Semua orang telah membawa keluarga mereka ke kota Hundret Miles Apa yang dikatakan tuan tua? King Sui sepertinya telah menyadari sesuatu Dan tiba-tiba, tidak tahu harus merasakan apa Tuan tua berkata bahwa dia menyerahkan klan King kepadamu Segala sesuatu di klan King akan diputuskan olehmu sendiri Meskipun kamu mungkin tidak lagi peduli dengan klan kecil yang tidak dapat dipresentasikan ini Tuan tua masih berharap Kamu dapat memimpin klan King untuk berjalan keluar ke dunia sembilan benua Ucap paman ketiga memandang King Sui Sementara King Sui sudah berencana untuk memimpin klan King menuju kemakmuran Dia tidak berpikir bahwa tuan tua akan begitu menentukan Sepertinya dia sudah lama membuat keputusan ini Sangat menyenangkan dipercaya King Sui memandangi dua generasi anggota klan King Memikirkannya beberapa saat sebelum dia berkata secara bertahap Karena kakek mempercayaiku, aku akan mencobanya Paman ketiga, paman keempat dan ibu Semua telah meminum pil ilahi yang melumpuhkan Dan akan sulit untuk dapat mencapai banyak kemajuan Bahkan jika kalian berkultivasi Bahkan aku tidak punya solusi untuk itu Tapi aku berjanji akan memberikan kejutan dalam lima tahun Untuk saat ini, aku masih akan menyerahkan urusan perdagangan klan King kepada paman ketiga Segala sesuatu di klan King akan diserahkan kepada paman kedua dan paman ketiga Istri paman dan ibu Ucap King Sui memutuskan Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang mengangguk Aku hanya akan mengurus masalah yang berkaitan dengan peningkatan tingkat kultivasi Sedangkan untuk paman pertama dan kedua Aku akan memikirkan cara, di akhir tahun Atau paling lambat akhir tahun baru depan Membawa kalian ke siantian Setelah berpikir, King Sui melihat ke arah King Jiang dan King He Yang keduanya berada di puncak Hautian sekarang Cahaya terang melintas di mata King Jiang dan King He Jika itu terjadi di masa lalu Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ini akan menjadi nyata Tapi sekarang, King Sui telah mencapai ketinggian yang tak terjangkau pada usia lunar 20 tahun Adik, lalu bagaimana denganku? Ucap King Yu memandang King Sui penuh dengan rasa iri Kerinduan akan kekuasaan itu tidak membuat King Sui merasa tidak nyaman Melainkan, dia menyukai betapa lugasnya dia Kakak King Yu, itu akan tergantung pada kapan kakak akan bisa untuk mencapai puncak Hautian King Sui tahu bahwa dia harus memberi mereka tujuan jangka pendek Tetapi itu seharusnya tidak menjadi tujuan yang terlalu mudah dicapai Puncak Hautian seharusnya menjadi pilihan yang bagus Apakah jika kita bisa mencapai puncak Hautian Adik King Sui akan membantu kita menerobos kesiantian Ucap King Yu jujur dan terus terang, tapi dia agak bodoh Itulah mengapa dia terdengar sangat bahagia